Baik, pagi ini kita akan belajar mengenai gangguan alat gerak manusia. Yang pertama itu ada polio. Polio ini disebabkan oleh virus yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Jadi yang diserang dari virus ini adalah sistem saraf, sehingga otot menjadi lemah, bahkan bisa menjadi lumpuh. Itu adalah polio. Kita lihat pada gambar, ada sesosok manusia, kemudian bagian tubuhnya itu ada yang mengecil, karena otot pada tubuhnya mengalami kelemahan, dan bisa jadi menjadi lumpuh. Itu gangguan pada alat gerak manusia yang pertama. Berikutnya itu adalah rakitis. Rakitis ini diakibatkan oleh kekurangan vitamin D. Kemudian gizi buruk. Nah, penderitaan rakitis memiliki tulang yang tidak normal. Pada umumnya kan lurus. Nah, ini bentuknya bisa huruf O atau X. Jadi melengkungnya ke arah dalam atau melengkung ke arah luar pada bagian lututnya. Sehingga kakinya berbentuk O atau X. Tapi belum tentu semua yang berbentuk O sama X itu menderita rakitis ya, karena ada kebiasaan juga yang menyebabkan anak-anak bisa mengalami bentuk O dan X. Yang C itu rematik atau peradangan sendi. Nah, ini biasa menyerang orang-orang yang sudah berusia lanjut. Kemudian yang berikutnya itu ada Osteoporosis. Menyebabkan tulang mudah retak atau patah. Oke, kita lihat pada gambar. Pada tulang-tulang pada orang yang sudah menginjak usia lanjut. Biasanya akan mengalami kerakuhan. Nah, berikutnya ada gangguan pada tulang punggung. Ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Ini kebanyakan karena kesalahan posisi duduk. Yang pertama itu adalah lordosis. Lordosis ini badan itu tegak. Terlalu tegak. Sehingga posisi tubuh itu melengkungnya ke arah belakang. Kemudian kifosis. Kifosis karena terlalu bungkuk. Sehingga posisi tubuhnya itu melengkungnya ke depan. Jadi kalau tadi lordosis ke belakang, kifosis ke depan. Kemudian yang ketiga, skoliosis. Nah, ini banyak dialami anak-anak juga. Karena posisi duduk saat menulisnya salah. Itu menyebabkan badan tulang belakangnya itu akan melengkung ke samping. Karena mencari posisi yang enak. Akhirnya yang terjadi adalah kita mengalami tiga kelainan pada tulang belakang tersebut. Yaitu lordosis, kifosis, dan skoliosis. Makanya ketika nanti kita sudah di sekolah, duduknya harus yang benar. Oke. Bagaimana cara menjaga biar alat gerak kita tidak mengalami kerusakan? Yang pertama, makan makanan yang bergisi. Ya, makan makanan yang bergisi. Mengandung vitamin, protein. Terutama untuk menguatkan bagian. Oke, jangan lupa pula untuk minum susu setiap hari. Apalagi bagi kalian yang masih dalam masa pertumbuhan. Selain untuk menyehatkan tulang, juga untuk menyehatkan badan juga. Oke, berikutnya selain makan makanan yang bergisi. Tentunya kita harus berolahraga secara teratur. Teratur itu bukan berarti banyak ya. Bisa satu hari satu menit gak apa-apa. Asal teratur setiap hari. Ya, jadi tidak usah berlebihan. Justru kalau berlebihan, itu akan menyebabkan otot kita kelemahan. Kalau otot kita kelemahan, tentu akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Jadi, harus teratur, bukan berlebihan. Berikutnya, karena tadi kita membahas tentang posisi duduk, berarti duduknya harus dalam posisi yang benar. Tegak. Kemudian, tidak membawa beban terlalu berat. Nah, selama tiga bulan ini kan berarti kalian tidak membawa beban apa-apa. Oke, berikutnya posisi duduk yang benar seperti pada gambar. Mata mengarah ke depan, kemudian tidak terlalu membungkuk, tidak terlalu ke belakang. Posisi tangan juga enak. Nah, kalau yang terjadi kesalahan ya seperti gambar di bawah ini. Terjadi lodosis, kifosis, dan skoliosis. Cara duduk yang benar itu ada di bagian yang kanan. Kita lihat. Kalau terlalu membungkuk, salah. Nanti ada kifosis, terjadi kifosis. Tapi kalau terlalu tegak, itu juga salah. Akan terjadi lodosis. Kalau badannya mengsal-mengsal ke kiri ke kanan, itu bisa menyebabkan skoliosis. Nah, yang benar itu posisi duduknya adalah di gambar yang nomor empat. Kita lihat, dia duduk secara benar. Oke.